Intro Jadi toleransi artinya mentolelir Tolerir itu memberikan kebebasan Memberikan kebebasan Batasnya adalah selama dia tidak terkait dengan ibadah Silahkan Nah kita juga umat Islam Jangan terlalu cepat menjas orang longgar agamanya Terutama pejabat Saya ini sebagai wali kota Saya harus menjadi wali kota Kepada umat Islam Bahkan kepada Nasrani Bahkan kepada orang tidak beragama sekalipun Maka tentu saya akan hadir Ketika saya diundang Bukan hadir sebagai dasat lati pribadi Tapi hadir sebagai kepala daerah Yang harus mengayomi semua agama Dengan catatan Saya hadir memberikan sambutan sebagai kepala daerah Saya hadir memberikan penghormatan Kepada warga negara saya yang berbeda agama dengan saya Tetapi dengan catatan Saya tidak boleh ikut beribadah Jadi ketika sudah berkait dengan ibadah Maka panitia juga harus pahami agamaku Nah begitu juga sebeliknya Kabupaten atau wilayah yang minoritas muslim Anggaplah misal di Toba Atau kalau kita di Sulawesi Selatan di Toraja Nah bupatinya non muslim Lalu diadakan peringatan Misal maulid Tapi maulid ini Tidak ada masalah Sebab bukan kaitan ibadah Kecuali misalnya Hari Raya Aidilfitri Nah diundang Hari Raya Aidilfitri kan bagian ibadah Diundanglah Bupati untuk datang memberi sambutan Beli sambutan Silakan Kalau Bupatinya mau keseluruhan non muslim Memberikan saja sambutan Sambutannya isinya tentu memberikan Menyambut Bahwa sebagai Bupati Tanah Toraja Dan sebagai pribadi Meskipun saya non muslim Saya mengapresiasi dan memberikan kebebasan seluas-luasnya Negara memberikan kebebasan seluasnya kepada kaum muslimin Yang ada di tempat ini untuk beribadah Nah ketika tiba waktu sholat Pak Bupati jangan disuruh juga sholat Eh Bapak harus toleransi Ikut juga sholat Nah tidak Itu sudah tidak boleh seperti itu Jadi toleransi itu batasannya adalah Berkaitan dengan muamalah Berdagang Politik Musawarah Ekonomi Boleh Pembangunan Boleh kita bekerjasama Tapi kalau sudah berkaitan dengan ibadah Nah tidak boleh Jelas sekali Aturannya Lakum Dinukum Waliyadin Bagiku Agamaku Bagimu Agamamu Nah Pak Ustadz Ini lebih simpelnya saja Permasalahan Misalkan Saya berkunjung ke rumah teman saya Pak Ustadz Yang non muslim Terus saya tidak mau minum air dari situ Bagaimana itu Pak Ustadz Wow Begini Kenapa dulu kau tidak mau minum? Ya misalkan itu ada Kalau dia hamar Kalau dia hamar Tidak boleh kau minum Tamu juga ini Yang Tuhan rumah juga ini Tidak toleran Kalau saya diundang Sebagai Das'at Mubali Tetanggaku merayakan hari Natal Kan dia tahu Bahwa saya tidak makan babi Saya tidak minum alkohol Maka toleransinya dia adalah Jangan sediakan makanan-makanan Yang tidak sesuai dengan agama saya Kalau dia sediakan Minuman dan makanan Yang tidak sesuai agama saya Lalu saya tidak konsumsi Saya tidak boleh dikatakan Eh tidak toleransi Toleransi itu dua belah pihak Arief mengerti saya Saya mengerti Itu namanya toleransi Kalau saya terus yang harus mengerti Itu namanya tirani Apa itu Pak Ustadz? Penjejahan Oh iya 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 Tirani Jadi yang bagus adalah Salim pengertian Jadi toleransi itu dua belah pihak Tidak boleh satu belah pihak Berarti saya tidak boleh kayak Saya tidak boleh pakai gelasmu ya Tidak boleh saya pakai gelasnya Maka yang baik adalah Non muslim sudah tahu bahwa ini loh Makanan yang tidak boleh dalam Islam Maka jangan sajikan Supaya juga Dia tidak tersinggung Ketika ditolak makanannya Yang tidaklah toleran Kalau Sudah Dinyatakan halal Dihidangkan Bapak tetap tidak mau makan Itu berarti menyinggung Perasaannya orang Kalau kamu mau begitu Tidak usah datang bertamu Selamat menikmati